Pihak wangi panjang sedang beraksi Menikmati kesenangan Memasak adalah kegemarannya Lembut banget, ini enak banget Terima kasih telah menonton Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis lama-lamanya Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera Jumpa lagi disini bersama dengan wangi pandan Dan di kesempatan kali ini wangi pandan akan membagikan resep Bolu pisang coklat tanpa menggunakan SP dan cukup menggunakan 2 telur saja Hasilnya tetap lembut dan enak banget, layak untuk dijual Bahan-bahannya adalah Tentu saja bahannya sangat sederhana Dan disini wangi pandan menggunakan takaran sendok ya 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Setengah gelas minyak goreng atau sekitar 100 ml 2 butir telur 1.4 kotak susu ultra berwarna putih atau susu lain juga bisa ya 6 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili bubuk atau vanili cair Setengah sendok teh coklat bubuk Dan 4 buah pisang Untuk pisangnya sesuaikan dengan selera ya Tepung terigunya 20 sendok makan setara dengan 200 gram Cara membuatnya Haluskan pisang terlebih dahulu Bisa menggunakan ulekan yang dimasukkan ke dalam plastik atau dikerok seperti ini ya Bisa juga dipotong kotak-kotak kecil Kemudian ditekan-tekan menggunakan sendok Semua cara bisa dilakukan yang penting pisangnya agak halus ya Tidak perlu terlalu hancur tidak apa-apa ya Sehingga teksturnya bisa terlihat Kemudian pecahkan 2 butir telur Dan tambahkan gula pasirnya Serta vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh Kemudian kocok hingga benar-benar tercampur rata Nah seperti ini ya Wangi pandan menggunakan whisker saja ya Tanpa menggunakan mixer Kocok hingga berwarna putih dan mengembang seperti ini Nah seperti ini ya sahabat Setelah itu tambahkan tepung terigu secara bertahap Sambil diayak Kemudian aduk menggunakan sistem aduk balik Agar adonan telurnya tidak tenggelam ya Atau menjadi turun ke bawah Dan tambahkan juga susu dan minyak gorengnya secara langsung Nah seperti ini ya sahabat Sistem aduk balik saja Perlahan-lahan yang penting Seluruh bahannya tercampur dengan rata Dan minyaknya juga bertahap ya sahabat Minyak dan susunya Untuk susunya ini sebanyak 50 ml Atau sekitar 1.4 kotak dari susu ultra Yang berukuran 200 ml Nah setelah seluruhnya tercampur rata seperti ini Tambahkan pisangnya Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata Aduk pisang dengan adonan ini secara perlahan seperti ini ya Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan loyang Dan panaskan oven terlebih dahulu Nah loyangnya kita olesi menggunakan mentega Dan alasi dengan baking paper atau kertas roti Kemudian olesi kembali dengan mentega Namun jika tidak terdapat Baking paper langsung saja dengan mentega Kemudian kita taburi sedikit terigu Sama saja ya sahabat Tuang adonan sepertiganya saja terlebih dahulu Kemudian ratakan sambil diketuk-ketuk Agar permukaannya rata Kemudian untuk opsionalnya Disini wangi pandan menambahkan Selai coklat ya Untuk menambah rasa coklat Di dalam bulu pisang ini Namun ini hanya opsional Jika sahabat tidak menggunakan juga tidak apa-apa ya Langsung saja ya Jika menggunakan selai coklat Dapat ditaburi atau dioleskan seperti ini ya Di permukaannya Nah seperti ini ya sahabat Kemudian tuang kembali Sepertiga adonan secara perlahan Dengan disendok saja ya sahabat Agar lapisan coklatnya ini Tetap utuh di dalam dan di bagian tengahnya Sehingga pada saat kita potong Nanti lapisannya tetap terlihat Kemudian setelah itu Ratakan kembali bagian permukaannya Dengan cara Diratakan atau diketuk kembali Setelah itu Sisa dari adonannya yang sepertiganya Tambahkan dengan coklat bubuk Dan campurkan hingga tercampur rata Nah seperti ini ya Kemudian Tuang ke atas permukaan adonan tadi Dengan cara ditarik-tarik seperti ini Agar adonan coklat ini Tidak turun ke bawah Atau tenggelam Di dalam adonan yang telah kita tata tadi ya Jadi perlahan-lahan saja ya sahabat Sambil kita sendok Dan kita tarik-tarik seperti ini Sampai seluruh permukaannya tertutup Nah seperti ini ya sahabat Namun jika sahabat tidak memiliki coklat bubuk Tidak perlu melalui semua step ini ya Langsung saja dituang adonan ke dalam loyangnya Kemudian langkah terakhir Taburkan di atas permukaannya Potongan dari pisang Nah seperti ini ya Bisa juga ditambahkan coko chips Untuk mempermanis tampilannya Di sini wangi pandan juga menambahkan sedikit almond slice Ini hanya opsional ya sahabat Jika tanpa menggunakan ini Bulu pisang ini juga tetap enak rasanya Kemudian siap untuk di oven Oven adonan selama 30-35 menit Menggunakan api sedang Dan jangan lupa ditusuk menggunakan tusukan sate Jika tidak melekat Bulu ini telah matang Nah sahabat terima kasih banyak Telah menyaksikan video ini Semoga resep ini bermanfaat Dan sampai jumpa Semoga bau harum wangi Menggunggang selera Untuk nikmati Diberapi yang sibuk si cantik Meniapkan hidangan menarik Wangi pandang ceria Pung beraksi Satu-satu bahanku diolah Dengan keliti Secantik pun awas Agar tiada bumbu yang terlewat Lihat wangi pandang Sedang beraksi Menikmati kesenangan Memasak adalah Kegemarannya Doa semuanya